Oke, bismillah. Kita makan ya. Hantum suka gak ini? Kita susah memulainya ya, karena banyak banget nih lauknya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai saudara, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Allah. Dan dalam keadaan sehat walafia. Saudara, kali ini saya lagi berada di Bogor ya. Di daerah... Daerah mana ini? Cikias, Cikias. Daerah Cikias, Bogor ya. Dan kali ini saya mau jalan-jalan di salah satu kuliner. Yang mana kuliner ini sangat khas sekali ya. Kelihatannya unik ya. Unik dan khas sekali pokoknya. Di daerah sini ini tidak ada kuliner yang khas dan enak seperti ini ya. Dan pada kali ini saya ingin berbagi kepada kalian semua. Langsung dari daerah Bogor, Cikias ya. Kalau kalian nanti jalan-jalan. Pas ketepatan lewat di jalan Ledha Nasir Nagrak, Gunung Putri Bogor. Mampir di sini ya. Karena di sini itu menyediakan makanan yang sangat khas sekali. Dan kali ini saya akan langsung menuju ke chefnya ya. Ketepatan chefnya ini orang kampung katanya saya ya. Jadi masakannya pasti unik kan. Unik sekali kan. Gurih-gurih. Gurih ya. Oke. Sekaligus saya akan ngobrol dengan pemiliknya langsung. Wow. Oke. Namun sebelum saya buat klub ini saya ingin doakan kalian semua dari Bogor ini. Mudah-mudahan kalian semua Allah kabulkan segala hajatnya dan dimudahkan segala urusannya. Dan yang punya rumah makan ini mudah-mudahan tambah sukses. Sukses. Amin. 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 Oke. Kayaknya ya kita gak sabar nih. Ingin nonton seperti apa cara memasaknya beliau-beliau ini chefnya ya. Chef yang kodak. Oke. Kita sekarang akan menuju ke sana saya ya. Kita. Oh. Bentar dulu. Kita lihat dulu namanya. Safe Food Mba Ira. Dan lokasinya ini berada di jalan raya ya saya ya. Ini jalan utama kan? Jalan utama Ledha Nasir. Ledha Nasir. Ini aksesnya ke sana. Alternatif Cibubur. Cibubur ya. Dekat masjid lagi ya. Wow keren. Santren. Keren keren keren. Kita mau masuk dulu. Ini alamatnya berada di jalan Ledha Nasir Nagrat Gunung Putri Bogor. Oh. Oke. Kita gimana kalau kita mendekat kesini. Kita mendekat. Kita oke. Mendekat dulu. Hmm. Menunya banyak ini. Bos. Banyak bos. Jadi. Menunya banyak nih. Saya zoom dulu nih ya. Biar tahu. Wow. Di situ ada menu apa saja itu. Ada. Kerang Tumpah. Kerang Tumpah. Ini nih. Dolanya nih. Kerang Tumpah. Begini nih. Kita gak usah baca. Kita tanya dulu sama owner nya. Jadi. Kita tanya sama owner nya. Sekarang saya mau review dulu. Seperti apa cara masak. Wow. Bang. Apa yang dibakar nih. Ikan kue bakar bang. Ikan kue. Bakar. Ini kue. Iya. Ikan kue bakar. Baru kali ini saya denger ikan kue. Laut. Laut ya. Ikan laut ya. Wow. Kelihatannya gurih banget nih. Dan. Masih fresh kan bang. Masih fresh. Fresh ya. Berarti ini barusan. Barusan ngambilnya sih ya. Oke. Kali ini saudara. Saya mau bincang-bincang dengan pemiliknya langsung ya. Agar kalian juga tau ya. Apa saja yang dijual di rumah makan ini. Wow. Sekarang kita panggil nih. Mana owner nya ya. Owner. Owner. Dan owner nya. Inilah beliau. Wow. Kita akan ngobrol dengan salah satu owner nya. Beliau adalah pemilik rumah makan ini. Sekaligus beliau adalah pemilik travel. Aulia. Berkah. Persada. Umroh dan haji. Wow. Luar biasa ya. Sekaligus beliau membawahi beberapa perusahaan. Selain dari rumah makan. Juga punya travel haji dan umroh ya. Oke saudara. Kita akan ngobrol dulu dengan beliau ini. Bunda. Siapa namanya dengan siapa? Bunda Nurul. Bunda Nurul. Bunda Nurul. Boleh gak kita duduk dulu nih. Kita akan tanya-tanya apa saja. Ada makanan khas sini gitu loh. Yang dijual di rumah makan ini. Oke. Kita ke sana lah. Kita ke sini dulu lah. Oh. Kita ke sini dulu saya. Sini nih. Saya akan mendekat ke menu-menu ya. Menu-menu yang dijual di seafood Mbak Ira. Ya. Di sini beberapa. Ini banyak ya. Ada apa namanya. Beberapa menu ya. Ini kan. Mohon maaf. Saya baru tahu kalau di sini tuh ada kerang darah saus padang. Ya. Ini seharusnya Bundanya di situ tuh. Ya. Di situ tuh. Kita akan duduk di sini ya. Aku yang seriak. Oke. Ya. Ya. Harus dijelasin dong. Ya. Kerang Tumpah. Favorit. Favorit. Di sini favoritnya mana? Kerang Tumpah. Kerang Tumpah. Jadi ini ya. Kerang Tumpah ini ya. Ini ya. Eh gitu tuh. Nomor 2. Nomor 2. Bunda. Kenapa alasannya kok dikasih nama Kerang Tumpah. Karena Kerang Tumpah ini isinya macam-macam. Ada petiti. Ada udang. Ada udang. Ada jagung. Ada macam-macam. Macam-macam ya. Lagi dibikin di. Lagi dibikin ya. Mau lihat. Boleh lah. Bagaimana cara bikin Kerang Tumpahnya ini kan. Tentunya di sini ya. Para subscriber saya dan orang-orang yang telah menonton ini. Ingin tahu seperti apa cara masaknya ikan Tumpah. Wow. Tumpah luar ternyata ya. Bang. Wow. Ini safe-nya ya. Keren. Keren. Jadi yang dimasukin ke apa namanya Kerang Tumpah. Di situ banyak campurannya Bunga ya. Berbagai macam seafood. Oh seafood. Ada apa aja bang. Ada udang. Ada kepiting. Iya. Kerang darah. Kerang darah. Ada jabu juga. Oh keren ya. Luar biasa. Jadi sudah berapa lama nih masak seperti ini. Maksudnya sudah berapa tahun. Adakah 5 tahun gitu kan. Masya Allah ya. Masaknya cepat sekali. Kira-kira sekitar 5 tahun. Wow. Keren ya. Safe-nya luar biasa. Sudah 5 tahun beliau. Ini saudara safe bintang 5 bos. Oh keren, keren, keren. Bagaimana? Tertarik kah? Wow. Oke. Kita akan pindah lagi. Ini yang diberi nama Kerang Tumpah. Dan di sini saudara ya menyediakan beberapa makanan yang semuanya rata-rata unik dan harganya terjangkau ya saya. Iya. Terjangkau pastinya. Ada kepiting saus padang. Ada juga kepiting saus tiram. Wow. Ada kepiting asap. Ada ikan kakap goreng bro. Dan yang ini ada juga gurame asam manis. Asam manis itu mungkin kalian sudah pernah nyobain di beberapa rumah makan. Akan tetapi kalau di sini itu ada bedanya. Ada namanya Kerang Tumpah. Yang mungkin ini adalah salah satu ciri khas ini ya. Ini ada menu baru kita. Iya. Murah meriah. Murah meriah ya? Iya. Keren. Hanya 20 ribu. Wow. Hanya 20 ribu ya. Wow. Ada saus tiram, saus selada hitam. Wow. Luar biasa. Jadi kalau kalian ya lagi jalan-jalan ke sini. Kalau ketemu orangnya ini langsung pemiliknya. Minta diskon ya. Wah. Tersedia Lennon Go Food juga. Oh tersedia Lennon Go Food juga Pak ya. Tersedia Lennon Go Food juga Pak ya. Rasanya saya lagi gak sabar menunggu ikan kerang tumpahnya ini. Iya. Oke sebentar lagi itu kan masak tuh. Bunda. Bunda. Ini tentunya Bunda ini kan tidak mudah untuk membuka rumah makan seperti ini nih. Tuh. Oh. Jadi safe nya itu sudah lama semua ya pekerja sini. Ya sudah lama ya. Tentunya kalau malam-malam libur, malam minggu pasti rame kan Bunda ya. Alhamdulillah. Pasti rame ya. Masya Allah. Lihat nih saudara ya. Warnanya ini kok kayak ungu ini Bunda. Kayak ungu kan? Iya. Itu perinanya itu deh. Oh. Bukan warnanya ya. Iya. Iya. Perinanya ya. Wow. Ini ada saus padang, ada saus juga asam pedas ya. Luar biasa. Ini warni. Iya. Ini belum siap. Terus parkiran kita juga lumayan besar. Iya. Di sini lumayan besar ya parkirannya ya. Luas ya. Jadi kalau kalian datang kesini. Bawa mobil kek. Bawa motor kek. Wow. Menyediakan parkiran seluas ini nih. Luar biasa kan? Iya. Jadi kalau kalian kesini tidak nyobain. Hmm. Rupa makan ini. Rasanya ada yang kurang deh. Wow. Segini banyaknya mas. Wah. Mas. Ini bus. Bus. Kita ada paket hemat. Ada paket hemat juga ya. Oh. Kita menyediakan paket hemat dari 1, 2, 3, 4. Ini paket hemat. Wow. Keren. 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 Wow. Rasanya kita gak sabar ya. Menunggu salah satu makanan yang sudah kami pesan ini. Ya. Dan nanti kalian pasti tertarik ya kalau kesini. Oke. Mana makanannya nih bos. Belum datang-daten bos. Ini lah. Wow. Ini makanan. Semua segini banyak nih. Jadi kalau kita datang kesini. Kalian bawa keluarga disini itu menyediakan makanan yang bisa kita makan ramai-ramai bos. Ya. Jadi jangan datang sendirian. Datang bawa teman ke keluarga. Agar kalian bisa puas makan disini. Karena disini ada penyediaan makanan khas seperti ini. Disini ada namanya kerang tumpah. Dan ini yang dimasuk kerang tumpah loh. Jadi kalau saya makan sendirian ini. Kalian gak sampai habis nontonnya. Makanya biar tidak penasaran. Kalau pas lagi lewat di jalan ini. Langsung mampir ya. Di alamat yang telah tertera itu tuh. 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 Nah ini. Jalan Dada Nasir Nagrat Gunung Putri Bogor. Oh. Oke. Kalian kadang sabar kan. Pengen nonton seperti apa kalau saya makan. Oke bro. Saya makan sekarang. Saya tadi itu pesan apa lagi bang. Ada yang pesan lagi kan. Iya ada. Ikan bakar kan. Ikan bakar. Oke ikan bakar sekarang bakar. Ikan bakar ya. Oh. Ikan bakarnya. Bang bang. Ini ikan bakar apa ini. Ikan kue bakar. Kue bakar. Wow. Kenapa dikasih nama ikan kue. Gak tau. Modelnya kayak kue ya. Jadi ini saudara ya. Disini ada banyak makanan. Mungkin kalian pernah denger gak. Ikan yang namanya ikan kue. Oke. Kameramen gak mungkin denger ini. Baru disini saya denger namanya ikan kue. Oke. Saya akan panggil teman saya untuk menemani makan ini. Seh. Majulah sini. Kita makan bareng ya. Oke. Wow. Datang lagi. Sini-sini. Ini spesial ini ya. Ini apa ini? Nasi goreng. Wah. Ternyata disini itu bukan hanya makan seafood ya. Ada nasi goreng. Ada mie. Oh. Mienya ada seafoodnya juga. Ya. Macem-macem ini. Macem-macem ya. Ini ada apa ini? Sambal kecap. Sambal buat ikan. Oke. Kita sudah cuci tangan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai. Oke. Eh. Ini boleh nggak minta piring kosong bos. Buat ini kan ya. Dan kita. Habis nggak akhir ini? Banyak piring. Hah? Banyak. Harus-harus bunuh. Kalau. 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 Harus habis dong. Harus habis udah. Kalau nggak habis namanya. Ini kayak gini. Isi nasi. Jangan isi air. Oke. Kita akan makan sekarang ini. Dan. Ketepatan saya ditemani. Oleh. Teman saya. Namanya. Deni. Cagur. Salah. Salah. Bukan deni. Maaf ya. Maaf kita bercanda. Salah. Bukan deni Cagur beliau. Deni. Jaban. Yang deni Cagur beliau artis. Tapi ini. Sya Allah akan jadi artis ya. Amin. Amin. Oke. Oh. Ternyata. Kurang nasi kita ini. Ini temannya nasi putih nih. Bos ya. Oke. Oh. Outernya langsung nih. Yang antar ya. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Kita akan makan. Kayaknya kalau pakai nasi gak enak ini. Coba kita pinggirkan dulu ya. Gimana kalau kita makan ini dulu? Oke. Bismillah. Kita makan ya. ganteng suka nggak ini kita susah memulainya ya karena banyak banget nih launya jadi seger banget ya mantap mantap ya ininya paling enak ini jadi ini adalah luar biasa luar biasa bumbunya meresap ya bumbunya meresap ini wow ini apa namanya Bunda owner duduk sini aja nggak apa-apa keser 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 Bunda boleh tanya nih ini apa ini udang goreng telur asin udang goreng telur asin berarti pakai telur asin dong kok bisa kayak begini crispy gini ini ya inilah salah satu ciri khas makanan di rumah makan ini ya makanya ini agak kayaknya crispy nih ini perlu dicoba Bismillahirrahmanirrahim ya kita coba dulu luar biasa bumbunya meresap gimana gimana rasanya gurih, enak dan kalo Antu makan ini Antu pasti kalau pula pasti luar biasa nih enak kok luar biasa keren lalu kali ini saya mencoba wah ya jangan ditungguin malu nanti mau makan kita-kira kan Disini saudara menyediakan beberapa menu makanan Yang insya Allah kalian tidak akan menemukan di tempat lain Salah satunya adalah makanan Udang, tepung, ikan nasi Ada manis-manis Ada manis gurih Kita coba yang ini nih Ini yang diberi nama apa namanya tadi? Ikan kue bakar Oke, ikan kue bakar ya Kita coba ikan kue bakarnya Cara makan ikan itu begini Sobek begini, kita coba Ini berarti ikan kue bakar hidupnya di bawah laut Keluarga lain Enak banget Keren Kita coba dulu ini Ada kebitinnya juga sih Kebitinnya juga gemuk nih Sama kayak saya Bungunya meresap lagi Inilah saudara ya Beberapa menu yang dijual di rumah makan ini Jadi kalau kalian Kaki jalan-jalan Pas lewat disini Kayaknya wajib nyobain rumah makan ini Dan ini adalah salah satu Keunggulan rumah makan ini Bisa makan sekeluarga Ini namanya Kerang tumpah Wow, Masya Allah kan Oke saudara, jangan lupa ya Silahkan tonton terus video ini sampai selesai Jangan lupa juga Bagikan ke media sosial Like, comment, and share ya Dari saya, Hasipazisi Dan ini Denny Jabat Denny Jabat Kurang lebihnya dari saya, Hasipazisi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih